Cabe nih, gak suka nih, suka bersin-bersin, kalau numis cabe. Makanya ejekin dulu, biar panas. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya, dan jangan lupa, nyalain loncengnya, coba aku tunggu. Oke, thank you, udah subscribe. Halo pemirsa, ketemu lagi di Dapur Cobek bersama saya, dan makmur Ari Eri, makmur yang lagi lemes. Lapar. Lagian jam segini udah lapar-laparan, jadi gak semangat deh pemirsa ya. Saya gak semangat Kak Iko. Kenapa? Kenapa waktu buka tuh lama banget sih. Itu beduk tuh, beduk. Beduk apa jam 10 pagi begini? Bercanda-bercanda. Kedua pemirsa, kali ini aku akan ditemani Mas Eri, karena kebeneran dia ini katanya pintar masak, dan punya warung. Kita buktikan gimana caranya. Memasak. Kok memasak? Saya membuktikan kalau saya bisa masak. Aku ingin membuktikan bagaimana caranya kamu itu sebenarnya tahu masak gitu loh. Oh iya, ngerti dong. Coba, tanyain semuanya. Ini apa? Ini masa gini aja gak tahu sih. Gak ada tulisannya lagi. Yang ini ada tadi. Tuh, jinten. Makanya tahu kalau ini jinten. Ini ya kemiri, kemiri. Oh tadi pantesan. Tadi kan aku ngasih apa, nanya ya pemirsa. Ini apa? Ini posisinya kayak gini. Dia baca. Jinten. Yaudah kali ini aku pengen ngajari pemirsa itu untuk membuat makanan yang berbeda daripada yang lainnya. Yaitu sambel-sambelan tetap ya. Ada kerang. Wow, kerang. Pasti namanya sambel goreng. Sambel goreng kerang. Nah untuk bahannya disini setengah kilogram kerang. Setengah kilogram kerang. Terus untuk bumbunya silahkan saya mempersilahkan yang terhormat kepada Mas Hari Makmur. Untuk menjelaskan satu persatu untuk jumlahnya nanti Aiko yang kasih tahu. Oke, pertama. Ini adalah langkuas. Ya, kurang lebih dua ruas jari. Daun salam. Dua lembar. Daun kunyit. Satu lembar. Bawang putih. Lima siung bawang putih. Cinnamon. Hah? Bukan. Itu cabai merah keriting. Pantes. Ini cabai, kau saya bilangnya cabai rawit setan, tapi ini apa ya? Ya, cabai rawit. Yang ini ada air asam jawa. Ya. Yang ini ada bawang merah. Ya, delapan butir bawang merah. Ini adalah bawang Mumbai. Bombay. Nah yang terakhir mana? Ini dia, santet. Berapa cc? Aduh. Kan seharusnya kan udah bisa nakar kurang lebih 250. Sebelum syuting kasih tahu dulu. Jadi berasa pinternya. 300 cc? 250 sampai 300 cc. Pertama, kita. Gimana kalau kita pakai ini dulu? Sampai jumpa. 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 Kaldo bubuk sedikit. Ini yang sapi, yang ayam? Yang ayam. Yang ayam ya. Ini yang non-MSG ya. Oh, yang non-MSG. Oke, setelah itu garam. Tadi garam belum ya. Garamnya 1 sendok teh. Terus lada bubuknya juga sedikit aja. Mungkin 1,4 sendok teh. Oke, gulanya 1. Oh, gula ya? 2 sendok teh. Yaudah, ini kan udah mulai matang. Mulai matang. Nah, ini kita masukin kerangnya. Iya. Wow. Emang nyarinya harus kerang bulu? Enggak harus sih. Aku lebih seneng kerang bulu aja. Oh, kenapa? Karena dia isinya lebih banyak daripada kerang darah. Kalau kerang darah, berak di cangkangnya kan dia tebel. Oh, dia enggak. Iya, banyak kosongnya. Kopong, kopong. Terus kita masukkan air asam jawa. Air asam jawa. Berapa banyak? 1 sendok makan. Kita masukin bawang bombay. Dan juga santannya. Wow. Ini gurih banget pasti nih ya. Kenapa waktu buka masih lama ya? Itu udah beduk bentar lagi. Beduk apa? Itu udah kangen cendol. Tapi memang ngiris bawang bombaynya harus segede-gede gini ya. Kalau nanti supaya tetap ada teksturnya, jadi dia cantik. Oh, secantik kamu gitu ya? Nah, ini kita masak sampai 7-8 menit. 7-8 menit. Jadi kamu tadi udah ngebrantakin dapur aku. Yuk, kita bantuin beres-beres. Biar saya sebentar nih, mau beres-beres. Aduh. Sudah. Ini udah jadi. Udah api. Majanya juga deh tadi udah apis. Besi-besihin. Matiin dulu kompornya gak? Iya, matiin. Matiin dulu kompornya. Saatnya menumplekin. Wow. Ini kira-kira kamu mau bawa pulang apa nunggu bukaan nama aku aja? Bukaan sama kamu tuh apa ya? Saya takutnya salah paham nanti. Oh, bukan. Maksudnya gini loh. Maksudnya buka puasa bareng gitu. Oh, bilang dong. Iya, iya, iya. Dia buka puasa di sini aja deh. Iya, udah. Ini dia pemirsa, udah jadi sambal goreng kerang buatan Aiko dan Mas Eri Makmur. Jangan kemana-mana, karena abis ini pasti ada resep-resep lagi yang sangat menarik lainnya. Masih dua. Halo pemirsa, kembali lagi di Dapur Cobek bersama saya, Eri Makmur. Dan satu lagi bersama Aiko. Padahal ada suara Eri Makmur cewek begitu ya. Tapi lembut banget ya suaranya Aiko ya. Bikin aku tuh jadi terpanah cinta. Oke, di pemirsa kali ini aku akan ngebagi resep yang banyak orang gak tau namanya tapi suka makan. Terima kasih telah menonton! Bye! 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 Bye!